Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan dajil yang saya sayangi Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan uji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul disini Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita diambul akhir mendapatkan safaatnya Amin Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Boleh tidak saya menyampaikan sedikit tausia? Boleh Saya akan menyampaikan tausia dengan judul Anadofatuminal Iman Teman-teman tahu tidak apa arti Anadofatuminal Iman? Tidak Baiklah Anadofatuminal Iman Artinya kebersihan itu sebagian dari iman Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau sebuah keimanan seorang muslim Teman-teman kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tafi Fira Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan kebersihan dan mencintai kebersihan mulia dan mencintai kedermawaan Maka bersihkanlah halaman rumahmu Janganlah kami menyerupai orang Yahudi-Yahudi Kandungan hadis tersebut menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan Karena Allah mencintai kebersihan untuk mendapat cinta Allah Upaya untuk selalu bersih yakini Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan Yuk kita bahas Yang pertama Bersih diri Kebersihan dimulai dari diri sendiri Jika hendak menghadap Allah dalam sholat diharuskan dalam keadaan suci dan bersih Bersih diri yakini bersih pakaian dan tempat Suci adalah keadaan tanpa najis baik besar maupun kecil pada badan pakaian dan sebagainya Yang kedua Bersih lingkungan Bersih lingkungan urat kaitan dengan masalah kesehatan Jadi lingkungan yang bersih Bersih adalah lingkungan yang sehat Yang ketiga Bersih hati Bersih hati yakini dengan ikhlas Ikhlas adalah memurnikan niat Hanya semata-mata mencari ridho Allah sebagai alasan Mencari perintah dan meninggalkan larangan Yang keempat Bersih harta Bagaimana membersihkan harta kita? Apa dengan kita buang? Tidak Atau dengan diusap-usap? Tidak Harta kita membersihkan dengan zakat Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam berzakat berarti tumbuh berkembang Mensucikan atau membersihkan Zakat merujuk pada aktivitas Memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan hitungan tertentu untuk orang-orang tertentu Sebagaimana ditentukan Demikianlah Islam yang lurus dan terang Memberi tuntunan pada umat untuk selalu menjaga kebersihan Karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan Amat mudah menggapai cintanya Bersih diri, bersih lingkungan, bersih hati, dan bersih harta Hadirin yang dirahmati oleh Allah Demikian tausiyah dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita bertemu lagi Semanten larwidoro Cekap semanten akur kaulo Bilahi tofik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!